Relokasi pikir korban tanah Uruk lain sawates pasualan imah, tapi oge lewit ingon-ingon jeng saja bana. Etahal tadi tembraken kuse sepuh tika sepuhan sirna resmi abah asep nugraha. Cek diri nah segetikna kuduaya genep puluh lewit ancokerin warga korban tanah Uruk. Nya kau sekitu kagiatan sawatara warga korban tanah Uruk nalikan itenan mangratus-ratus ranggeyan pare anumasih bisa disalametken. Disala sajilai tanah Uruk sak balukar tanah Uruk saminggu katompernaken. Warga sarindeg saigo marulungan etah pare anu dibawa kalapang di sabuderen lelewak anu Uruk. Dina musibah tanah Uruk anu narajang kampung Cimapag desa sirna resmi kecamatan Cilolto kabupaten Sukabumi saminggu katompernaken. Tekurang titilu puluh opat kepala kula warga jadi korban. Cek salah saurang warga uyarta sakungna korban anu jumlah na tilu puluh tilu orang mangrupa kula wargana. Nalika kejadian dirina kerenganjang kaimah adina. Kukituna salamati naeta musibah. Uyarta ugemi harap dirina minta direlokasi katempat anu jauh di kampung Cimapag. Saya bahkan dikatakan adik-adik saya semua gitu. Karena ibu saya yang meninggal al-mahum kemarin paling tua di sini gitu. Jadi semua juga bilang sama saya itu kakak gitu. 33 orang itu? 33 orang yang meninggal, 28 yang tertimbun, yang 5 orangnya keangkat semalam waktu kejadiannya itu. Selain itu ada harapan lagi? Ya mungkin ada harapan untuk mau ditinggalkan di mana yang maunya. Jangan keluar dari kawasan Cimapag gitu. Karena apa? Untuk menggarap kawas ladangnya kalau keluar dari sini kejauhan. Lain ukur korban jiwa. Eta musibah senarajang 28 imah ingon-ingon warga turta genep puluh leit. Kukituna sesepuh kasepuhan sinar resmi abah asep nugrahan etelakin. Relokasi lain ukur imah tapi oge ingon-ingon leit jeng sajabana. Samalah imah anu diwangun oge kuduluyu jeng adat eta kasepuhan. Lumbungnya, ya. Di samping itu begitu kan tadi tempat lumbung apa? Misalkan tumbuk padi, lesung. Itu harus juga ada lesung. Nanti ada pertanakannya, ada yang misalkan pera lomba, ayam, itu juga harus diperhatikan juga. Jadi nanti kalau merelokasi itu tidak cukup dengan rumahnya saja. Tapi mungkin setelah itu bangunan rumahnya juga tentunya jangan sesuai, masih sesuai dengan rumah ada. Kiwari warga korban Tanurug Sukabumi Anusalamet ngungsi kaimah kadang warga na'anului aman. Budi Hartati, Bandung TV Bandung TV selamat menikmati